Pria tua ini melepas topinya dan membiarkan burung itu segera kembali ke sarangnya di atas kepala dia. Kemudian dia menemukan landak kecil yang sekarat di tanah. Dengan cepat, dia membawa landak itu kembali ke rumah kecilnya dan merawatnya seolah-olah dia adalah dirinya sendiri. Dia mengambil obat yang telah disiapkan untuk diminum, kemudian menggunakan asap khusus untuk mendisinfeksinya dan memijat landak itu. Namun, kondisi landak itu juga membaik. Tiba-tiba ada monster misterius yang datang ke tempatnya. Pada saat yang sama, landak itu meninggal. Dia merasa sedih tetapi tidak menyerah. Segera dia mengambil permata biru dan menaruhnya di mulut landak itu sambil terus merapal mantra. Setelah berjuang beberapa lama, permata itu berhasil menarik ilmu hitam dari landak. Saat dia melihat landak itu hidup kembali, dia menunjukkan senyum bahagia. Monster di luar juga telah menghilang. Pria tua ini adalah Radagast, si penyihir coklat yang bertugas melindungi hutan.